selamat menikmati nah good people ini pada tau gak sih answer back system itu apa nih mari kita simak video selanjutnya yuk oke jadi latar belakangnya dulu ya kita ke latar belakangnya latar belakang answer back system itu pertama itu kayak pernah sih good people ini ngerasain mencari motor itu dimana kayak lupa parkir lah jadi kadang kita suka parkir di mal itu kan saking banyak gitu kan jadi kita sebelah mana motor kita nah maka terciptalah alat teknologi terbaru itu yang bernama answer back system yang dikeluarkan oleh motor honda nah answer back system adalah salah satu fitur canggih yang dipakai new honda vario fi jadi yang pertama digunakan answer back system ini pada motor alnew new honda vario fi itu pada tahun 2014 ya nah apa perkembangan di otomotif ini honda ini sangat cepat lah ya kalau dibilang jadi selalu misalkan ada permasahan kita duh kita kadang suka lupa parkir kita parkir motor dimana nah honda itu langsung menciptakan sebuah menciptakan solusi nah makanya honda itu menciptakan alat answer back system jadi kalau begitu kita lupa parkir motor tinggal kita pencet aja answer back system itu nanti motor itu akan menyala dengan fitur ini akan memberikan kemudahan bagi pengendara untuk mencari motor di lokasi parkir dengan menekan remote motor akan memberi respon suara sekaligus semua lampu sen dan akan menyala jadi kita tinggal pencet aja sekali nah itu motor akan berbunyi maaf kalau agak berisik ya salah di depan jalan jadi kita pencet itu akan berbunyi misalnya bunyinya seperti ini bip bip nah dia akan mengeluarkan suara beserta lampu sennya jadi seperti itu nah honda new vario fi menjadi motor metik pertama di indonesia yang menerapkan teknologi answer back system fitur answer back system sendiri merupakan inovasi honda untuk memudahkan para pengendara dalam mencari kendaraan saat parkir nah sistem ini bekerja memakai sinyal radio melalui sebuah remote nanti remote akan kita tunjukin sebuah remote dan melalui sebuah reksifier nah reksifiernya gak ada gambarnya sih ya yang terpasang pada sepeda motor jadi honda ini sangat wah keren sekali ya dengan ciptakan teknologi terbaru itu nah makanya honda menghadirkan teknologi ini Hai dengan cara kerjanya seperti ini pada saat remote ditekan motor akan memberikan tanda berupa suara ya seperti kecet seton saya contohkan seperti berikut itu ya tinggal kita pencet motor itu akan mengeluarkan bunyi bip bip dan beserta lampu sennya jadi seperti itu nah cuman eh kekurangan kekurangan remote ini hanya apa kita hanya bisa memencet remote itu dengan motor berjarak 20 meter kurang lebih 20 meter lah jadi kalau misalkan lebih misalnya udah sampai 50 meter itu eh nggak bakal nyala karena jaraknya itu terlalu jauh jadi kurang lebih hanya 20 meter lah yang bisa digunakan jadi seperti itu oke langsung saja eh bagaimana cara kita menggunakan remote itu ya langsung ke video selanjutnya let's go check it out oke beautiful yang saya pakai ini motornya adalah scooby kenapa kok beda sih yang saya jelaskan tadi kan menggunakan honda vario nah yang saya gunakan sekarang ini ada scooby sebenarnya sama aja fungsinya cuman perbedaannya aja pada remote remote scooby ada seperti ini nanti akan saya tunjukkan nah cara kerjanya gimana sih tinggal kita pencet aja dengan menekan answer back system nah motor akan seperti menyala jadi pas begitu kita kesusahan mencari motor kita tinggal kita pencet aja dan ingat jarak yang digunakan adalah kurang lebih 20 meter jadi kalau lebih dari 20 meter kemungkinan tidak akan berfungsi jadi jaraknya itu 20 meter kurang lebih nah dan saya akan menjelaskan apakah bisa mengganti nada dan volumenya sangat bisa langsung saja kita contohin ya mengganti nada dengan volume atau mode silent juga bisa langsung saja oke jadi untuk setting volume dan nada itu bisa kita ganti jadi misalkan volumenya mau keras atau mau kecil juga bisa tinggal kita setting aja ataupun adanya misalkan dengan yang biasa dengan bip bip atau bisa diganti jadi bip 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 atau yang lainnya jadi kita tinggal setuju jadi yang pertama ini kita kita setting volume untuk setting volume ini sangat mudah tinggal kita kunci kontak on Hai langsung kita pencet answer backnya dua kali dua kali nah habis itu kita offkan kita nyalakan lagi onkan kita pencet dua kali oke sampai ini kita ulang sampai dua kali eh sampai tiga kali sorry sampai tiga kali oke dan keputaran keempat ya itu kita tinggal milih aja oke contohnya seperti ini ya kita onkan kita pencet dua kali lalu kita offkan kita onkan kita onkan kita onkan kita onkan kita onkan kita onkan pencet dua kali kita offkan lagi kita onkan kita pencet nah itu berarti dia sudah merespon kita tinggal kita milih nada jadi ini yang terbesar sedang kecil dan tidak ada suaranya jadi kita karena biar kita menggelegar ya biar perlu kita pilih suara yang paling terbesar nah habis itu gimana udah tinggal kita offkan tinggal kita pencet nih nah contohnya seperti itu oke selanjutnya ini kita mengeset nadanya nadanya ini bisa kita ganti dengan standar kan bibib nah kita ganti misalnya bibib bib dan yang lainnya mari kita setting ya nah kalau untuk mengeset yang apa meseting suaranya itu sama kayak tadi cuman bedanya kita memencet asurback ini tiga kali jadi kita kunci kontak on kita pencet asurbacknya tiga kali kita ulang sampai tiga kali baru nanti putaran keempatnya baru merespon contohnya seperti ini ya kita onkan kita pencet tiga kali 123 offkan kita onkan 123 offkan lagi kita onkan 123 offkan lagi kita onkan nah itu udah sudah berespon tinggal kita pilih jadi ada bip bip ada bip bip tiga kali atau bip bip gitu aja tinggal kita pilih nah ini bip bip tapi pendek nah ini tiga kali tapi cepat bip 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 nah ini yang panjang bip bip karena saya suka yang bip bip jadi kita pilih yang ini habis itu gimana udah tinggal kita offkan saja lalu kita coba nah jadinya seperti itu nah oke seperti itu Oh ya good people ada yang kelupaan nih yaitu mode silent maklum cepet-cepet selesai jadi kelupaan caranya cukup mudah sih apa jadi memutar kunci kontak ke on lalu menekan tom apa tombol ansurback system ini selama beberapa detik hingga lampu yang lampu indikator yang di remote berwarna merah nah jika berwarna merah itu mode silent sudah on nah mode silent ini maksudnya gimana sih jadi suaranya tidak ada tetapi lampu sennya tetap ketidip jadi begitu nah cara kembali ini gimana sama saja tinggal tinggal dibalikan jadi cukup putar kunci kontak on lalu tekan ansurback system ini sehingga lampu indikatornya berwarna hijau nah langsung dia otomatis kembali kembali normal seperti biasa jadi begitu good people mohon maaf ya hehehe gitu nah lalu eh gimana sih caranya eh untuk mengaktifkan atau apa ya mat misalkan kita mau duplikat kunci ini gampang tinggal kita tinggal kita apa kita beli eh remote ini di dealer Honda nah disitu eh nanti di tawarin dari dealer hondanya mau langsung disettingin atau enggak mau langsung disettingin ya tinggal disettingin kalau enggak kita bisa setting sendiri caranya gimana caranya gampang kita tinggal eh apa sama kayak tadi cara mesettingnya kita hanya cukup menekan tombol ansur sekali untuk mengaktifkan ya yang di remote kedua jadi eh pencet tombol ansur sekali sekali sampai tiga kali berturut-turut jadi sama ya jadi kita kita on kan kita pencet ansur backnya cuma sekali aja tapi kita berulang-ulang selama tiga kali nanti ke begitu putaran apa kita on kan yang empat kali itu tinggal kita eh masukkan remote yang terbarunya kita pencet ansur backnya eh misalkan remote barunya ini kan yang di nomor dua kan misalkan kalau ini belum ilang masih terprogram sama ini jadi kita pencet yang ke empat kali itu ansur backnya dua kali karena remote itu tersistem itu remote kedua lah kalau kita bilang nah nanti begitu udah bisa langsung pencet deh nanti akan secara otomatis tersambung dengan motor anda jadi begitu good people nah sebenarnya ada lagi untuk menonaktifkan jika eh awal nggak mau digunakan gitu sebenarnya bisa caranya sama seperti yang tadi cuman kalau saya sarankan kan kita aktifin aja ya karena kita dikasih kunci ini tuh untuk yang mempermudah kita untuk mencari apa motor kita misalnya dimana parkirnya jadi gitu oke mungkin videonya sampai disini aja kurang lebihnya mohon maaf ya kita kembali ke laptop let's go oh ya good people ada yang yang kelupaan lagi nih maklum saking buru-buru ingin cepat selesai yang ini ada perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi yang sebelumnya ya jadi teknologi sekarang ini lebih memudahkan kita alat ansur back system ini cukup praktis dan efisien karena kita suka mengabaikan dimana parkir kita diantara kumpulan motor lainnya atau kita lupa spot motor yang kita parkir jika tidak ada alat tersebut kita akan kesusahan untuk mencari dimana motor kita berada dengan teknologi sebelumnya belum ada karena teknologi sebelumnya belum ada dan berada di motor sekarang ini atau dari tahun 2014an yaitu di motor new for UFI jadi begitu good people oke next nah itu good people video video tentang materi ini gimana sudah pada ngerti belum answer back system ini mudah-mudahan sudah mengerti ya karena ya jelas padat dan singkat gitu oke jadi kita langsung kesimpulan ya jadi kesimpulan video pada materi ini adalah teknologi ini sangat menguntungkan bagi para pengendara sepeda motor yang suka lupa dimana parkirnya nah jadi kalau para good people suka lupa markir teknologi ini sangat menguntungkan sekali khususnya saya juga saya kadang suka lupa kalau parkir gitu kan dimana motor saya kan akhirnya dengan answer back system itu tinggal saya pencet nah jadi deh ketemu motornya hahaha oke jadi answer back system ini sangat praktis dan efisien untuk para pengendara sepeda motor jadi ya nikmatilah teknologi terbaru ini dari Honda jadi gitu oke mungkin videonya cukup sampai disini saja kurang lebihnya mohon maaf semoga para good people sudah mengerti apa yang telah saya sajikan sekian dari saya the people sampai jumpa di video-video selanjutnya dan stay safe food people goodbye kita ngopi dulu ya hmm enak sekali oh iya jangan lupa untuk menonton video iklan berikut ya check it out sheila 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 eh hai jalan-jalan yuk ayo ayo kita punya motor baru nih aku juga punya motor baru nih wah keren banget ya itu scoopy terbaru ya iya dong itu pokroy terbaru dari scoopy cancer back systemnya bisa bikin kita tau dimana posisi motor kita keren ya oh gitu keren keren ayo aku punya ide nih pegang dulu ya aku mau record nih jadi nanti aku kasih hitungan kalian pencet ya coba satu dua satu dua alright keren nih keren ya scoopy ku scoopy ku kerennya scoopy ku indahnya tak Terbayang Bersama Scoopin'ku Ku selalu bahagia Di dekatmu Selamanya Be happy stay Scoopy Be happy stay Scoopy Be happy stay Scoopy Be happy stay Scoopy Ini Scoopy gaya gue Sekarang Scoopiin gaya lo Be happy stay Scoopy Be happy stay Scoopy